Terinspirasi dari kisah nyata peristiwa kerusuhan di Mako Brimo pada tahun 2018, film ini menceritakan kisah seseorang yang bernama Aji, salah satu petugas keamanan yang turut terkena imbas dari keberingasan para tahanan teroris yang melakukan penyerangan dan penyanderaan di tempat penahanan. Sementara itu, istrinya Nani sedang mengalami persalinan tanpa kehadiran suaminya. Aji harus berjuang melawan para teroris yang bersenjata dan berbahaya, serta mencari cara untuk menyelamatkan diri dan rekan-rekannya yang disandra. Tetapi terjadi sesuatu pada Aji yang membuat impiannya untuk hidup bahagia bersama Nani hancur. Hai guys, semoga kabar baik selalu ya. Terima kasih sudah klik videonya Miss Baby yang akan menemani kalian mereview sebuah film berdasarkan kisah nyata yang kali ini film Indonesia berjudul Sayap Sayap Pata. Film ini menampilkan aksi-aksi yang seru dan menegangkan seserta emosi-emosi yang mendalam dari para karakternya. Terutama untuk pemeran utamanya nih guys, keduanya memiliki kemistri yang kuat dan membuat kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan. Film ini juga memiliki alur yang rapi dan tidak membosankan karena tidak hanya menampilkan adegan kekerasan dan darah, tetapi juga adegan-adegan yang menyentuh dan mengharukan. Film ini juga memberikan pesan-pesan yang positif dan inspiratif tentunya. Miss Baby akan bahas seperti apa kisah nyatanya hingga dibuatkan dalam volume dan soundtrack apa yang mengiringi film kalian ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan juga klik subscribe bagi yang baru bergabung agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah nyata di balik sebuah film. Berikut fakta-faktanya guys, check it out. Film Indonesia yang berjudul Sayip Sayapata dirilis pada tahun 2022, dirilis di tengah meningkatnya sorotan masyarakat pada kasus penghabisan nyawa bergadir Yosua. Film yang disederai oleh Rudy Sujarwo ini terinspirasi dari kisah nyata kerusuhan di Mako Brimob pada tahun 2018 yang menewaskan 5 anggota Densus 88 yang salah satu anggota yang gugur bernama Ibtu Yudirospuji yang harus meninggalkan istrinya yang tengah hamil 9 bulan. Film ini dibintangi oleh Nikola Saputra, Ariel Tatum, Poppy Sofia, Iwakei dan masih banyak artis aktor top lainnya. Proses syuting film ini dilakukan di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sepertanya film ini menjadi film pertama deh yang menampilkan kehidupan anggota Densus 88 secara langsung. Berikut ini adalah kronologi lengkap dan singkat tentang kerusuhan di Mako Brimob yang terjadi pada tahun 2018. Kerusuhan bermula pada Selasa 8 Mei 2018 sekitar pukul 5 sore ketika makanan yang diantar dari keluarga seorang narapidana bernama Wawan harus dicek terlebih dahulu namun Wawan tidak terima dengan keputusan tersebut dan terjadilah perdebatan yang melibatkan antara petugas dan narapidana hingga memancing kerusuhan. Wawan kemudian menghasut para narapidana teroris lainnya untuk melakukan pemberontakan dan menyandara petugas rutan. Mereka berhasil merebut senjata api dari petugas dan menguasai rutan cabang Salemba di kompleks Mako Brimob. Ada sekitar 155 narapidana teroris yang terlibat dalam kerusuhan ini. Polisi mulai mengetahui adanya kerusuhan sekitar pukul 21.30 dan segera melakukan penanganan. Polisi mensterilkan area sekitar Mako Brimob dan melangkau berduri untuk mencegah meluasnya kerusuhan. Polisi juga berusaha bernegosiasi dengan para narapidana teroris untuk melepaskan sandera dan menyerahkan diri. Para napi teroris ternyata ingin bertemu dengan Aman Abdul Rahman alias Oman yang juga ditahan di Mako Brimob tetapi berbeda lokasi. Masih ingat kan kasus bom Tamrin? Aman Abdul Rahman adalah terdakwa kasus peledakan bom di jalan MH Tamrin pada awal 2016 lalu. Kerusuhan berlangsung selama 39 jam dan mengakibatkan 5 anggota polisi dan seorang narapidana teroris tewas. Korban tewas dari pihak polisi adalah Ibda Yudhi Rospuji sebagaimana dikisahkan sebagai tokoh utama dalam film Seyap-Seyap Atta, Bribda Wahyu Catur Pamungkas, Bribka Deni Setiadi, Bribda Syukron Fadli, dan Bribtu Vandi Seyton Wubroho. Korban tewas dari pihak narapidana teroris adalah Abu Ibrahim alias Benny Samsyu, napi teroris Pekanbaru. Kerusuhan berakhir pada Kamis 10 Mei 2018 sekitar pukul 10 lewat 30 menit ketika seluruh narapidana teroris menyerahkan diri kepada aparat keamanan. Ada 145 tahanan yang menyerahkan diri, sementara itu ada 10 orang lainnya yang sempat melawan. Namun setelah beberapa saat, 10 tahanan itu akhirnya juga menyerahkan diri. Mereka kemudian dipendahkan ke lapas nusakan bangan untuk menjalani isolasi dan pengamanan yang lebih ketat. Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat keamanan yang terlibat dalam penanganan kerusuhan ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan fonis hukuman kepada enam terdakwa teroris pelaku penyerangan Mako Brimov di Kelapa II Depok, Jawa Barat pada 2018 tersebut. Fonis dibacakan Majelis Hakim pada Rabu 21 bulan 4 2021 siang. Ke enam terdakwa yang difonis Hal yang memberatkan terdakwa dalam fonis tersebut karena lima polisi yang jadi korban perbuatan mereka dianggap sadis dan tidak berkemanusiaan. Fonis dibacakan Majelis Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang meminta tak disebutkan identitasnya mengatakan Ke enam terdakwa yang difonis telah menerima dan tidak menyatakan banding. Mungkin sudah ada yang tahu soal kerusuhan di tahun 2018 di Jepok ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bagian yang ditunggu-tunggu, yaps, soundtrack atau lagu yang digunakan untuk mendukung atau mengiringi film saya-saya patah yang tak kalah keren, guys. Yaitu berjudul Kutunggu Senyumu yang dinyanyikan oleh Ipang Lazuardi yang telah sukses menciptakan banyak soundtrack di film-film terkenal seperti Lasker Pelangi, Sang Pemimpi, dan masih banyak lagi. Lirik dari lagu ini memang sangat pas dengan momen dalam film saya-saya patah. Film saya-saya patah berhasil meraih lebih dari 1,5 juta penonton di bioskop Indonesia. Tentu banyak yang menonton film ini karena berhasil memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya terorisme juga berhasil membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Dalam film saya-saya patah, bisa kita ambil makna dan hikmannya. Pertama, kita perlu waspada dengan adanya aksi terorisme dan penyebaran paham radikalisme yang sampai sekarang masih ada. Kita diingatkan lewat film ini untuk berani menolak aksi terorisme yang membahayakan jiwa raga kita. Yang kedua, cerita dalam film ini akan jadi sejarah yang bisa kita ceritakan pada anak cucu kita untuk berani melawan dan waspada terhadap aksi terorisme dan juga menumbuhkan kesadaran bahwa aksi terorisme itu kejam sehingga kita tidak gampang terpapar paham radikalisme. Yang ketiga, Aji yang menunjukkan profesionalisme dalam bekerja dengan meninggalkan istrinya yang sedang berada di rumah sakit untuk persalinan dan berakhir dengan kesedihan. Aji telah tewas saat bertugas. Kita bisa melihat kejamnya aksi terorisme yang merenggut kebahagiaan sebuah keluarga dan juga memupuskan harapan untuk hidup bahagia dengan lahirnya seorang anak. Film Sayap-sayap patah merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan kepada para palahuan yang telah berjuang dan berkorban untuk menjaga kedamaian dan keamanan negeri ini. Film yang sangat direkomendasikan untuk kalian tonton. Sekian review Sunter Film Sayap-sayap patah kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Dukungan kalian berupa like, komentar berupa saran, dan kritik yang membangun. Juga share video ini ke orang-orang terdekat kalian di sosmed. Sangatlah berharga guna membangun channel ini. Klik subscribe, lalu klik lonceng di sampingnya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini ya. Agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film berdasarkan kisah nyata lainnya dengan sunter-sunternya yang tak kalah keren versi Miss Baby. See you in the next video.